selamat menikmati dan Bang Carlos dalam acara minum kopi bareng BBAT pada saat ini ya sebelumnya saya sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di Nusantara dari Sabang sampai Muroke, dari Pulau Miangat sampai Pulau Rote juga tidak lupa buat sobat balai juga yang ada di Lima Menua tema kita kali ini sesuai dengan permintaannya sobat-sobat balai sekalian terkait mengenai biovlog ya kudidaya ikan sistem biovlog sudah hadir bersama kita ya tidak asing lagi mungkin buat teman-teman sekalian yang ada di tanah air karena beliau ini sering sekali berkunjung untuk melakukan pendampingan-pendampingan terkait kegiatan Minapadi eh Minapadi, maaf, biovlog ya kita sapa aja langsung ya Bapak Adi es ya Bapak Adi es ini esnya itu si Raid Pak ya sucipto sucipto tak kiraan si Raid atau si Regar gitu ternyata sucipto ya jadi Pak Adi ini itu kalau saya berkunjung ke daerah gitu ya beliau ini terkenal dengan sebutan Pak Prof Profesor karena saking mungkin senangnya ya masyarakat didampingi oleh Pak Adi ini Pak Prof ini rata-rata berhasil semua berhasil mengucapkan terima kasih dengan sistem biovlog yang dilakukan oleh Pak Adi ini kita langsung saja berbincang-bincang ya mengenal lebih dekat Pak Adi sucipto dan juga pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dia lakukan baik Sobat Balai kita langsung aja bertanya sesuai dengan pertanyaannya Pak Adi ya eh Sobat Balai sekalian ya ini pertanyaannya begini Pak Prof nih saya lebih suka membeli Pak Prof ini seperti masyarakat juga ya menurut Pak Prof bagaimana perkembangan bioplok di tanah air sekarang ini loh mau gak silahkan sekarang ini ya sebelum kita nanti flashback ke belakang oh iya iya baik terima kasih Bang Carlos selamat pagi sahabat budidaya sekalian eh salam sukses selalu salam sukses buat kita semua artinya sebelum memulai kegiatan budidaya apapun harus ada sebentuk keyakinan untuk sukses karena itu salah satu kunci kesuksesan juga begitu nah kalau kita sambungkan dengan kegiatan budidaya ikan dengan sistem bioplok ini kondisi saat ini kondisi saat ini anggap per 2021 itu luar biasa luar biasa ya luar biasa hal yang mendasari kenapa saya sebut demikian karena perkembangan teknologi bioplok untuk ikan-ikan itu tidak hanya air tawar di air tawar kan kalau kita kita coba telusuri sebelumnya ada lele kemudian nila kemudian muncul pertanyaan juga ikan mas ikan mas juga bisa ikan patin bagaimana gurame bagaimana bahkan udang juga katanya nah bahkan udang udang itu bahkan ada udang faname yang di air laut kan sekarang sudah berkembang juga di air tawar itu tentu saja bisa dibikin sistem bioplok semua itu ya mas bisa-bisa karena inti bioplok itu berarti kita mengelola media sebenarnya mengkondisikan media agar kalaupun ada limbah di sistem kita di media kita maka konsorsium-konsorsium jadi saya pakai bahasa konsorsium ya karena jumlahnya banyak sehingga kumpulan ya ini masalahnya apa namanya sobat balik banyak juga ini enggak ngerti kumpulan-kumpulan ya oh enggak silahkan lanjut nah karena ini banyak sehingga kita menyebutnya konsorsia sebagai jamak dari konsorsium konsorsium apa konsorsium dari mikroorganisme yang di dalamnya itu ada mikroorganisme pengolah limbah sendiri ada pembuat namanya rangka konsorsium kemudian ada juga mikroorganisme lain seperti vitoplankton dari berbagai jenis kemudian zooplanktonnya nah konsorsium itu sehingga kita kenal sebagai sebuah kesatuan sistem untuk mengolah limbah itu target utamanya itu dalam perkembangannya konsorsium ini pun memberi manfaat juga apa manfaatnya karena konsorsium ini berarti berisi mikroorganisme yang kaya protein maka hewan-hewan tertentu ikan-ikan tertentu juga bisa memanfaatkan konsorsium ini sebagai makanannya nah maka tidak dapat dipungkiri berbagai manfaat dari kedua hal itu saja luar biasa luar biasa ya kalau boleh saya urai manfaatnya selain untuk regulasi pengaturan sistem agar tetap baik buat ikan dan mikroorganismenya satu dua dia juga menunjang pertumbuhan ikannya daya dukung lingkungannya meningkat produktivitas dari sistemnya meningkat kemudian efisiensi sistemnya meningkat baik itu dari efisiensi pakan maupun efisiensi dari penggunaan air dan muara dari semua itu berarti kan profit profitnya meningkat demikian Bang Carlos begitu ya baiknya di pertanyaan lagi masuk ini Mas Hadi ya ini kan banyak nih teman-teman ada juga yang merasa kalau sudah pernah lakukan bioplog ini banyak kegagalan juga yang sebelum-sebelum makanya kita banyak apa namanya terima surat dari sobat-sobat balai yang menginginkan tolong dong kalau bisa Mas Hadi gitu loh ya mendampingi kegiatan bioplog yang mereka lakukan gitu loh baik yang program bantuan maupun yang sifatnya mandiri ya ini menurut prok Adi ini kira-kira kegagalan-kegagalan terdahulu itu ya kan banyak tuh katanya tidak berhasil ya menurut Mas Hadi apa sih penyebabnya monggo silahkan mungkin ceritakan juga latar belakang adanya bioplog ini baik-baik latar belakang awal-awalnya bagaimana ceritanya monggo silahkan baik sahabat balai sekalian sahabat pemudidaya dimanapun Anda berada pertanyaan menarik ini karena saya pribadi berkontribusi di dunia bioplog itu sejak tahun 2017 hal mana memang sudah sebelumnya sudah ada ya bioplog sudah ada dalam tanda kutip ya karena muncullah pertanyaan kenapa kok yang dulu masih banyak yang belum berhasil mengalami kegagalan saya agak sungkan menyebutnya kegagalan kurangkali belum berhasil saja nah 2017 itu memang didasari karena banyaknya kegagalan itu yang notabek penyebabnya apa itu mas saya mungkin bersempit ke penyebabnya jadi secara metode hal-hal substantif yang mestinya di sistem itu ada itu tidak ada kalau boleh saya coba rici dulu ya pertanyaan sederhana kalau memang ini bicara teknologi biovlog atau sistem biovlog berarti biovlognya ada itu hal substantif yang harus dan bisa kita pertanyakan kalau itu tidak ada tidak terbukti adanya maka bisa diragukan teknologinya begitu dan itu terjadi dan saya tidak ingin memperkerusah sana karena yang lalu biarlah berlalu kita tetap masa depan yang lebih baik untuk akwakultur khususnya di Indonesia ini begitu yang kedua penggunaan namanya mikroorganisme mikroorganisme ya jadi pertama biovlognya belum dapat dibuktikan keberadaannya kedua penggunaan mikroorganismenya dalam hal ini adalah bakterinya bakterinya ya jadi saya ringkas saja bahwa bakteri itu ada bakteri penyusun rangka biovlog sehingga mikroorganisme lain bisa tinggal di situ hidup di situ nyaman di situ sambil dia bekerja mengolah limbah itu yang pertama dulu nah kalau itu ada ada yang saya sebut sebagai bakteri multi talenta namanya biasanya dari basilus jadi selain dia membuat rangka konsorsium bakteri itu dalam perkembangannya juga bisa mengolah limbah di situ jadi tidak hanya satu tugas dia makanya saya sebut bakteri multi talenta kemudian persyaratan lain dari bakterinya kalau saya sampaikan ada bakteri yang memang khusus untuk amonia ada bakteri khusus nanti untuk nitrit ada bakteri yang memang khusus nanti meningkatkan efisiensi dari karbohidrat macam-macam kalau itu ada di probiotik kita yang nanti akan kita tambahkan atau masukkan ke media itu satu persatuan dalam probiotik ya betul jadi itulah kuncinya memilih dan menggunakan probiotik yang tepat saya tadi agak sulit juga ini mengartikan kalau saya bawakan diri saya kepada yang awam gitu ya ribet juga ribet awalnya kemudian kita kemas agar semudah mungkin menjadi protokol atau SPO barangkali jadi ini sebelum tahun 2017 sudah ada ini memang informasi dari teman-teman ini ya selalu meminta kalau bisa kita didamping oleh prop Adi katanya gitu karena ya saya sih buang memungkiri banyak kejadian-kejadian itu apalagi kegiatan corona sekiteng terdahulu itu ya setelah melakukan satu siklus setelah itu tidak mau melanjut lagi ketidakpahaman tapi apa yang disentuh oleh mas Hadi ini hampir semua berjalan dengan baik produksinya lancar dan mereka bisa berkelanjutan itu tadi yang informasi dari sobat-sobat Alhamdulillah Alhamdulillah jadi mas Hadi kira-kira yang perlu sangat ini diperhatikan oleh para pembudidaya ya terkait dalam pelaksanaan kegiatan bioplog katakanlah Lele Nila yang sedang lagi bulim sekarang apa kira-kira rambu-rambu yang perlu mereka perhatikan sebelum menuju ke rambu-rambu barangkali saya sampaikan bahwa teknologi biovlog ini itu setidaknya mempersyaratkan dua hal satu wadahnya harus konkret wadahnya harus konkret konkret itu artinya tidak bocor bocor itu berarti keluar tidak rembes rembes berarti masuk artinya itu yang disebut konkret sehingga kita mengenalnya sebagai bak atau kolam bukan dari tanah begitu karena kalau dari tanah berarti belum konkret wadahnya itu satu dua harus mempersyaratkan kelistrikan jadi tersedia listrik di jaman sekarang listrik itu kan bisa dari PLN bisa dari solar cell atau tenaga matahari bisa dari genset itu wajib ada ya ya wajib ada karena fungsi listrik tadi bukan untuk penerangan sebenarnya tapi menggerakkan mesin khusus untuk pengadukan pengadukan yang kita boleh sebut ada high blow namanya ada super charge ada root blower begitu ya kalau ditambah mungkin kita kenal sebagai kincir itu dua hal pertama sebelum saya ke inti pertanyaannya kemudian inti pertanyaannya kenapa kok ada yang berhasil dulu kemudian ada yang belum berhasil perseratannya apa pertama pengenalan terhadap teknologinya memang teknologinya sih memperseratkan apa sebenarnya jadi karena kita membudidayakan atau melihara mahluk hidup pertama ya kenal biologinya ikannya sendirilah berarti sifat-sifat dasar dari ikannya itu harus dikenali dulu sebelum menerapkan teknologi ini apa yang dimaksud sederhananya begini dalam perkembangan teknologi biovlog ini memang saya memperkenalkan empat level empat metode khusus untuk teknologi biovlog ini kawan-kawan barangkali mengenal dulu ada istilah penyiapan media ya ada yang menyebutnya sebagai apa namanya fermentasi fermentasi air fermentasi air hal yang boleh saya luruskan ya boleh silahkan karena air itu kan anorganik anorganik tidak mungkin di fermentasi jadi yang di fermentasi banyak yang agak paham sehingga saya luruskan sehingga yang di fermentasi itu adalah bahan organik begitu ya bahan organik bukan airnya iya bukan airnya nah terus pada saat media itu disiapin kan berarti memasukkan bahan-bahan seperti kapur dolomir itu untuk alkalinitas ada sedikit pH kemudian garam itu untuk menenangkan ikan yang nanti masuk ke situ disamping manfaat lain misalnya kalau ada ektoparasit atau parasit yang menempel dia bisa tanggulangi nah hal pokok di biovlog kalau untuk ikan biasa adalah penggunaan sumber C baik itu dari molase mulut gula dan probiotiknya tadi sudah dua hal itu sebenarnya nah kalau itu sudah dikuasai disamping dengan tadi biologinya insyaallah itu bagus makanya karena terkendala di metode satu itu saya kembangkanlah metode dua metode dua metode dua seperti apa nah metode dua itu pokoknya begitu air sudah dimasukkan ke wadah kita sebut bak bulat misalnya atau kolam bulat kalau dia menggunakan kolam kemudian diaerasi masukin ikannya sampai sehat sampai sehat sampai sehat itu kuncinya dikuatkan gitu baru kemudian masuklah bahan-bahan tadi artinya setelah ikannya sehat betul kenapa karena dalam perkembangan saya coba amati penyebab kegalaan karena itu banyak sudah kena bikin teman-teman ini buat aplikasi dulu betul biolognya baru dicemplungin ikannya itu nanti ikannya sudah stress di dalam pengangkutan tambah lagi disitu dia kaget gitu sepat-sepat balai diluluskan oleh tadi tapi sebelum lanjut ini mas kita ngopi dulu ini biar agak seger di pagi ini alhamdulillah kopi balai saya dapat kopi ini unah unah yang membuat ini dari biji kopi pilihan biji kopi pilihan jadi airnya ini aja diseduh dari tujuh matahir katanya begitu makanya mantep ya mantep mantep sekali ada masuk lagi ini pasti pertanyaan lagi ketua sobat-sobat balai siap-siap prop adi ini pertanyaan mereka maaf untuk bioplog ini mas hadi ini pertanyaannya untuk lele ya kira-kira kepadatan maksimumnya berapa baik terus untuk nila itu berapa karena kan yang dua ini nih yang sering dilakukan oleh sobat-sobat balai ya budidaya bioplog lele dan nila nah untuk kedua ini biar maksimum gitu kira-kira kepadatannya berapa baik teknologi bioplog untuk lele kita sarankan itu bagi pemula ya pemula ya itu 500-600 ekor per meter kubik berkubik kita menggunakan kubikasi 500-600 dan itu juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis yang dikeluarkan oleh KKB melalui DCPB Direktur General Perikan Berdaya nah untuk ikan nila kita perkenalkan memang 100 100 ya 100 ekor per meter kubik untuk pemula jadi dua-duanya untuk pemula namun dalam perkembangannya teknologi dengan berbagai nilai kuantitatif dari penyapaan media kemudian ada namanya aerasi kekuatan aerasi berpadayanya itu sebenarnya bisa sampai seribu dilele tapi saya terus terang bagi kawan-kawan pemula jangan langsung seribu mainlah di 500-600 sampai dia paham betul kalau sudah paham monggo silahkan nah untuk di nila itu bisa 125 sampai 150 teknologi itu tapi lagi-lagi untuk teman-teman pemula mainlah untuk dilele itu 500-600 sementara untuk nila mainlah di 100 125 mungkin bisa ya itu pun sebenarnya sudah mengalami leverage lonjakan yang luar biasa karena kalau di teknologi biasa sudah semi-intensif nila itu kepadatan 5 ekor ini kepadatannya 100 udah 2 di kolom itu 5 ekor 20 kali lipat sudah itu nah ini pertanyaan berikutnya ini mas Nandini apa sih bedanya bioplok sistem bioplok di nila dengan dilelek ini pertanyaannya kok beda gitu loh bedanya dimana sih mau silahkan baik setidaknya dua hal saja yang bisa saya sampaikan pertama keduanya berbeda dalam hal komunitas jadi jenis ikannya dan itu berdampak kepada bagaimana mengelola medianya saya urai mungkin satu-satu lele itu karnivor kemudian di fase awal perkembangan ikannya sampai ukuran cocok untuk pembesaran dia dapat memanfaatkan mikroorganisme entah itu di bioflok dalam fase pembesaran boleh dibilang atau boleh saya sampaikan itu tidak memanfaatkan bioflok sehingga manfaat dari bioflok ini teknologi ini adalah bagaimana meminus media agar si lele nyaman nyaman ya jadi vlognya ini buat kenyamanan lele beda dengan nila beda dengan nila nah kalau nila selain membuat dia nyaman si biofloknya bisa dimakan oleh nila jadi bisa ditekan produksi pakannya betul nah dampak keduanya juga bagus sebenarnya bahkan akibat dari kenyamanan itu kalau boleh saya sampaikan kalau teman-teman belum mengenal ada yang disebut dengan FCR atau FCR feeding conversion ratio rasio konversi pakan di lele yang terendah saat ini itu 0,78 FCRnya rata-rata 0,8 0,9 di bawah 1 kalau di inilah itu kawan-kawan saya kira sudah terbiasa dengan FCR 0,9 tapi kami Alhamdulillah sudah juga 0,58 sudah dapat sudah bisa karena ada vlog dari tadi ya jadi bedanya dari sisi jenis ikannya beda berdampak kepada karakter keduanya berbeda baik Sobat Balai seperti kita ketahui bersama Pak Arisito ini ya Prop Adini beliau ini adalah perekaya Samadiyah di BB PRT Sukabungi di Balai Kita ini beliau lah yang bertanggung jawab mengenai terkait kegiatan usaha budidaya sistem bioplog baik Mila maupun Lele nah ini ada pantun nih dari Sobat Balai yang ada di Papua kebetulan Mas Adini baru pulang dari Papua ini bertemu dengan Pak Jokowi ya ada acara apa namanya Pak kemarin itu pembangunan gedung pemuda kreatif Papua itu programnya apa itu Pak coba saya lupa itu iya dalam rangka membangun kegiatan namanya Papua Youth Creative Hub berarti ini buat orang muda milenial baik Sobat Balai demikian tadi bincang-bincang kita dengan Prop Adi ya terkait bioplog Nila maupun Lele ini ada pantun dari Sobat Balai yang ada di Papua teman-teman yang menghati kita semua ya ke Papua membangun bioplog cakep beli ikannya di Tanjung Balai supaya usaha tidak ajrok jangan lupa Sobat mampir ke Balai luar biasa ini Sobat Balai luar biasa ini pantun dari Papua ya untuk menyemak teman-teman kita di Papua supaya bioplog di sana juga bisa berkembang seperti yang ada di Jawa ini demikian Sobat Balai jangan lupa supaya kita semangat terus menyampaikan informasi teknologi peringatan budidaya untuk subscribe like dan komen dan juga share ke teman-teman semuanya supaya ini podcast kita apa namanya sampai kepada semua teman-teman yang ingin berusaha ikan budidaya demikian disampaikan sampai ketemu lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati